Penerjemah yang dia bawa tadi mendengar salah satu penduduk setempat ini sempat mengatakan kepada penduduk yang lain kalau mereka atau para penduduk ini wak tidak boleh membicarakan Tidak boleh membicarakan tentang turis kulit putih yang meninggal di Otsjana Hey wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam Rabu ini aku akan membawakan sebuah kisah seorang anak dari konglomerat Amerika Serikat yakni Michael Rockefeller yang hilang di tanah Papua Indonesia wak banyak kali rumor yang beredar dari hilangnya anak ini ada yang bilang dia tenggelam lah dimakan hewan buas lah jadi korban kanibalisme dan bahkan ada juga konspirasi yang mengatakan kalau Michael ini sengaja dibunuh oleh keluarganya sendiri supaya keluarganya ini bisa menguasai tanah Papua wak penasaran kalian sama kisahnya kan jadi gak usah lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya check it out oke wak jadi sebelum kita masuk ke kronologinya aku bakal sedikit menceritakan tentang siapa itu Michael Rockefeller ini wak ya jadi Michael ini memiliki nama lengkap Michael Clark Rockefeller dia lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1938 wak nah Michael ini merupakan anak kelima atau anak bungsu dari 5 bersaudara dari keluarga yang terpandang kali ibunya bernama Mary Clark dan ayahnya siapa? Nelson Rockefeller wak buat kalian yang mungkin belum tau nih wak ya ayahnya ini pernah menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat di eranya John F. Kennedy tau kalian? dan juga pernah menjabat sebagai gubernur New York wak jadi terpandang kali memang keluarganya apalagi keluarga-keluarga besarnya seperti yang kalian tau keluarga Rockefeller ini adalah keluarga yang kaya raya ratusan turunan wak nah si Michael ini merupakan cicit dari John Rockefeller pendiri dari Standard Oil sebuah perusahaan minyak terbesar di dunia kekayaannya ditaksir sampai 341 miliar USD wak sekitar 4.200-an triliun lah kaya melintir tir-tir-tir Rockefeller nih nah kita lanjut lagi ke si Michael ya wak ya nah jadi wak semua kakak-kakaknya Michael ini pada terjun ke dunia bisnis dan juga saham seperti yang dilakukan sama bapak dan kakek buyutnya sedangkan Michael ini wak sedikit berbeda dia memilih untuk tidak terjun ke dunia yang sama dengan keluarga-keluarganya nah Michael ini memiliki jiwa petualang dan rasa ingin tau yang begitu tinggi wak dia ini suka menjelajahi tempat-tempat terpencil yang memang masih jauh kali dari kata modern sehingga setelah dia ini lulus dari Universitas Hartford di jurusannya Sejarah dan Ekonomi dengan gelar Bachelor of Art Michael ini sempat bertugas memang di Angkatan Darat Amerika selama 6 bulanan gitu lah barulah setelahnya dia menghabiskan waktu dengan melakukan hal yang dia suka itu yaitu berpetualang menjelajahi belahan dunia yang lain wak dia ini juga dikabarkan pernah menetap di Jepang dan Venezuela juga walaupun tidak terlalu lama kemudian setelahnya dia melanjutkan lagi ekspedisinya ke museum arkeologi dan etnologi pribadi wak untuk mempelajari antropologi suku dan di Nogini Belanda atau yang saat ini dikenal dengan Pulau Papua nah disana wak Michael membantu nih seorang antropologis yang bernama Robert Gardner untuk memproduksi film dokumenter etnografis wak yaitu kayak tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa lah gitu berjudul Dead Birds nah pada saat pembuatan film itu wak Michael ini bertugas sebagai perekam suara tapi selain membantu Pak Robert tadi dalam melakukan ekspedisi dan juga membuat film dokumenter Michael ini juga melakukan penelitiannya sendiri bersama seorang temannya siapa kawan ini gak ketemu aku namanya wak tapi yang jelas mereka berdua ini mempelajari dan mengembangkan penelitian di suku Asmat wak yang berlokasi di wilayah Otsjanep yang ternyata berada di selatannya Pulau Papua wak kalian masih ingat kan tadi di awal aku bilang apa Michael ini memiliki jiwa petualang dan suka kali sama daerah-daerah yang masih tradisional kali kan nah pada saat mengembangkan penelitian suku Asmat ini wak Michael ini pun langsung jatuh cinta kali sama si suku ini pokoknya bagi Michael wak suku Asmat adalah tempat yang sangat-sangat menyenangkan tapi memang awalnya kedatangan Michael sama kawannya ke Otsjanep ini pun sempat dianggap menjadi ancaman bagi suku Asmat kenapa? karena pada tahun 1960 itu wak kolonial Belanda sudah berada di Pulau Papua atau Nugini Papua nah saat itu mereka ini mencoba menguasai tanah Papua dengan cara apa menghilangkan nyawa para tetua yang berada di Otsjanep tadi nah siapa yang membunuh ini Nat? yang membunuh adalah polisi Nugini Papua tapi anggotanya polisi orang A Belanda wak ya sehingga diubahlah nama Nugini Papua ini menjadi Nugini Belanda hal ini pula lah yang akhirnya menimbulkan dendam nih penduduk suku Asmat kepada orang Belanda itu itulah kenapa penduduk suku Asmat di Otsjanep ini sangat-sangat was-was ketika mereka melihat penduduk lain yang bukan dari etnis mereka macam kayak kulit putih, bule itu agak was-was mereka nah kalian kebayangkan kalau tiba aja nih Michael datang sama kawannya apa nggak pengen langsung dihabisin sama penduduk Asmat tuh kan? eh penduduk setempat nah dari situlah wak pelan-pelan Michael pun memberikan penjelasan yang entah kayak gimana cara dia ngomongnya ya tapi yang jelas pokoknya penduduk suku Asmat ini akhirnya memberikan izin untuk Michael dan temannya ini tinggal beberapa waktu di Otsjanep nah saat tinggal di sana Michael pun jadi mengetahui lah wak kalau ternyata penduduk suku Asmat ini sering sekali mengambil kepala musuh dan memakan dagingnya Michael meyakini kalau yang penduduk setempat lakukan seperti kan kanibalisme dan juga perburuan kepala musuh di sana wak hanyalah bagian dari proses balas dendam antar suku tuh lah agak serem tapi wak jaman dulu kelahi-kelahi antar suku sampai potong kepala tapi itu dulu wak ya dulu dan juga diketahui wak selama Michael ini menghabiskan waktu yang tidak sebentar di Papua Michael ini sering sekali memberikan kabar tuh sama keluarganya yang ada di New York dia kirimkan surat kan nah di dalam salah satu suratnya itu Michael mengatakan saya sedang menjalani waktu yang sangat melelahkan tetapi juga sangat menyenangkan disini suku Asmat seperti puzzle besar dengan variasi dalam seremoni dan corak seni yang membentuk potongan-potongan perjalanan ini memungkinkan saya untuk memahami sifat dari puzzle ini ya walaupun secara dangkal dan belum sempurna gitu katanya wak kirimlah kan surat rutin tuh ke keluarganya yang ada di Amerika nah setelah menetap beberapa waktu di Otsjanep ini wak Michael pun memutuskan balik kampung ke Amerika nah terus kelanjutannya gimana nah dia tadi ketemu si Michael hilang di tanah Papua nah sekarang mana-mana dia balik kampung ke Amerika sabar dulu wak inilah kita baru mau masuk ke kronologi hilangnya Michael Rockefeller ini masuk nah jadi wak setelah Michael ini pulang kampung ke Amerika di bulan November tahun 1961 dia memutuskan untuk balik lagi nih ke Indonesia lebih tepatnya ke Papua lagi bersama dengan salah satu temannya tapi beda nih bukan yang pertama yaitu seorang antropolog Belanda yang bernama Rene Wessing nah berangkatlah mereka berdua kan sampai di Papua tanggal 19 November tahun 1961 dan sesampainya disana wak Michael sama si Wessing ini pun melanjutkan perjalanan dengan melewati sebuah perairan menggunakan sampan wak tapi sampan besar berukuran sekitar 12 meter gitu lah untuk bisa sampai ke Ots Jenep tadi nah naik sampan berdua kan kayu-kayu-kayu tapi naasnya wak pada saat mereka masih berada di tengah lautan kurang lebih 12 kilometer lah dari tepian pertama tanpa diduga wak terjadi badai badai nah karena sampan yang mereka pake ini cuma berukuran 12 meter jadinya pas ada angin badai ombak tinggi sampan pun terbalik lah ombak dapang kebalik alhasil apa Michael sama Wessing pun terombang-amping wak di tengah laut itu nah pada saat itu Michael ini mengajak Wessing untuk mencoba mencari bantuan dengan terus berenang-renang weh-weh Sik ayolah kita lanjut aja lah berenang yuk kayak udah gak terlalu jauh nih kita sampe ke Ots Jenep nih gila kok Michael ya daratan dari sini aja betul-betul gak keliatan kok kita gak bisa wak berenang ke tepian situ tanpa ada pake perlengkapan renang daripada kita tengah mengambang-ngambang disini mending kita cari bantuan ke sana nanti kalo udah sampe di tepian baru kita cari bantuan lagi wak ah gak 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 kita disini aja lah wak kita disini aja lah wak tunggu aja disini nanti bantuan datang tuh ya akhirnya berdebat nih wak Michael sama si Wessing ini kan tapi akhirnya gak lama kemudian Michael ini memutuskan terus berenang terus berenang sedangkan si Wessing hanya pasrah saja mengambang di titik itu tanpa mencari bantuan gak ikut dia sama si Michael dan sejak saat itulah Wessing udah gak pernah lagi melihat keberadaan Michael wak kenapa ya itu karena pada saat bantuan betulan datang wak betulan datang ke si Wessing nih tim penyelamat malah tidak menemukan Michael Michael menghilang dicari di sekitar lautan sana gak ada gak ketemu kalaupun memang meninggal mayatnya gak ada ngambang kalaupun memang berenang gak ada ternampak dia berenang gitu di pulau-pulau di sekitarnya memang ada daratan lah gitu gak ada nah sejak kejadian itu lah wak kabar hilangnya Michael Rockefeller cucu atau buyut orang paling kaya di dunia ini menjadi berita utama di semua portal berita di seluruh dunia keluarga Rockefeller bahkan langsung datang loh itu wak ke perairan Papua untuk mencari si Michael nih mereka kerahkan kapal pesawat helikopter dan banyak sekali sukarelawan dan dikabarkan pula eh terjatuh apa itu dan dikabarkan pula keluarga Rockefeller ini juga sudah menggelontorkan jutaan USD untuk pencarian anak bungsunya mereka ini tapi sayangnya wak lebih dari satu minggu proses pencarian keluarga dan tim yang bertugas tidak juga menemukan titik terang dari keberadaan Michael sehingga adalah itu yang menyimpulkan kalau sepertinya udah gak ada lagi harapan ini untuk bisa menemukan Michael Rockefeller dalam keadaan hidup bapak ibu akhirnya dari situ wak pihak keluarga yang datang langsung ke Papua pun memutuskan untuk kembali lagi ke Amerika dicari-cari udah lama disana gak ketemu ketemu kan balik kampung mereka karena kan pasti banyak kali urusan mereka disana yang tertinggal kan adalah tuh wak setelah dua minggu berlalu proses pencarian jasaan Michael ini pun dihentikan dan untuk sementara tim dari pencarian ini menyatakan bahwa penyebab resmi hilangnya Michael atau kematiannya Michael adalah akibat tenggelam walaupun memang jasadnya ini belum ditemukan dan baru lah wak beberapa tahun berlalu tepatnya pada tahun 1964 karena Michael ini belum juga ditemukan baik dalam keadaan hidup ataupun muati maka secara resmi dan secara hukum Michael Rockefeller ini sudah dinyatakan meninggal dunia tapi walaupun sudah dinyatakan secara resmi wak ya dari sinilah banyak rumor-rumor banyak teori-teori yang munculan dari hilangnya Michael ini yang merebak di kalangan masyarakat dan media masa wak apa-apa aja itu kita masuk nih ke rumor dan teori hilangnya si Michael ini ya nah berita hilangnya Michael yang menyebar ke seluruh penjuru dunia membuat banyak sekali tentunya rumor-rumor dan teori-teori tentang kematiannya wak salah satu rumor mengatakan bahwa Michael ini dimangsa oleh hiu atau buaya yang ada di perairan tempat di sampan dan tutup balik kenapa wak hal ini diperkuat? karena diketahui bahwa wilayah perairan di sana masih terdapat banyak hewan buas katanya sehingga masuk akal kali jika ada yang berasumsi kalau Michael Rockefeller ini meninggal karena diterkam sama hewan buas dan teori ini juga makin diperkuat lagi karena ternyata beberapa hari setelah si Michael ini dikabarkan hilang wak tim pencarian pun menemukan ada potongan kaki sebatas lutut tau kalian yang masih menggunakan sepatu nah diduga kuat bahwa potongan kaki itu malah eh adalah milik si Michael kenapa? karena ternyata sepatu yang digunakan di potongan kaki itu betulan sepatu si Michael wak kakinya aja tapi badannya gak ada nah rumor kedua wak mengatakan bahwa Michael ini sudah dibunuh dan dimakan oleh penduduk suku Asmat yang memang kanibalisme dulu ingat kalian kalian tadi aku sempat di awal bilang kalau kanibalisme di suku-suku pedalaman di sana tuh masih eksis dan adanya perburuan kepala musuh juga sebagai bentuk pembalas dendam pada waktu itu wak nah orang-orang yang meyakini rumor ini pun mengatakan kalau Michael ini sebenarnya berhasil wak berenang sampai ke tepian dan ke Ots Jenep tadi dan by the way diketahui juga ternyata penampilan Michael di kedatangan yang kedua ini lebih berbeda wak dibanding kedatangan dia yang pertama dimana pada saat itu Michael ini menumbuhkan jenggotnya menjadi agak cukup panjang nih kayak berewokan gitu lah nah karena hal inilah waktu si Michael udah nyampe di Ots Jenep Michael ini sampai tidak dikenal lagi sama si penduduk Asmat karena orang yang pertama kali Michael datang kayak gitu bentuknya kan nah dari sana lah wak sehingga kedatangan si Michael ini dianggap ancaman bagi penduduk suku kemudian itulah dia dihilangkan nyawanya abis itu dimakan katanya kayak gitu ini wak rumor yang paling banyak kali dibicarakan nah tapi wak dari semua asumsi-asumsi yang memang berkembang terkait kematian si Michael ini tidak ada satupun yang dapat dipastikan karena apa? karena jasad maupun bukti dari rumor yang beredar itu juga gak ditemukan yang ada makin berjalannya waktu beberapa tahun kemudian malah muncul lagi wak rumor yang mengatakan kalau sebenarnya Michael ini masih hidup ah kok bisa? rumor ini wak merebak pada tahun 1969 jadi ada wak sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Fresher Heston tentang si suku Asmat ini nah dalam salah satu cuplikan di film tersebut ada sesuatu yang memperkuat dugaan kalau memang Michael Rockefeller ini masih hidup apa itu? jadi di dalam cuplikan tersebut wak ada satu orang yang terlihat macam berbeda lah dengan penduduk suku Asmat yang lain mereka kayak lagi naikin sampan atau apalah kayak gitu ya rame-rame bebaris nah di tengah-tengah nih orang ini agak berbeda nih dia berjenggot kulitnya putih wak nah berbeda sama penduduk setempat yang memang berkulit gelap nah dengan penemuan cuplikan mencurigakan inilah wak banyak orang yang yakin bahwa orang itu adalah Michael Rockefeller jadi pada saat itu waktu mereka ngeliat gambar tuh wak mereka meyakini Michael ini ternyata belum meninggal tapi dia malah memilih bergabung bersama suku Asmat dikarenakan dia memang kan pada dasar udah jatuh cinta kali sama suku Asmat kan? sejak pertama kali datang kesana tapi lagi-lagi karena tidak adanya satu pun bukti yang berhasil menentukan bahwa Michael ini masih hidup maka hal tersebut pun dianggap cuman yaudah teori-teori belaka dan tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut nah tapi wak ternyata perkembangan kasus ini pun kembali tampak berpuluh-puluh tahun kemudian dimana waktu itu tahun 2014 kasus ini kembali dibuka jadi adalah nih seorang laki-laki yang bernama Carl Hoffman yang merupakan seorang reporter dari National Geographic dia melakukan penyelidikan ke Osjenep nah selama dia berada di Osjenep ini wak Carl itu ditemani sama dua orang pendeta dari Belanda yang memang sudah lama kali tinggal disitu nah terus kedua pendeta ini mengaku bahwa mereka pernah mendengar penduduk suku Asmat berbicara kalau beberapa dari mereka ini sudah menghilangkan nyawanya Michael Rockefeller nah tapi wak pada saat itu Carl ini gak langsung percaya dia bakal percaya kata-kata dua pendeta ini kalau memang polisi langsung yang turun meriksa lah gitu akhirnya betul wak adalah nih seorang petugas polisi yang diutus bernama Wim van de Wall yang disuruh melakukan penyelidikan dan setelah berhari-hari melakukan penyelidikan wak pak polisi atau pak Wim ini kembali dengan membawa apa wak tengkora atau Glenn tengkora yang memang diyakini oleh suku Asmat tengkora itu adalah tengkoranya Michael Rockefeller nah tapi wak sayangnya pada saat Carl ini ingin meneliti lebih lanjut terkait kebenaran dari tengkora tersebut kata polisi di sana laporan-laporan tentang tengkora tersebut entah kayak ada berkas-berkas atau laporan apa lah yang memang menguatkan kalau ini tengkoranya Michael kan tapi kata pihak sana wak laporan-laporan yang menjadi file soal tengkora ini bersifat rahasia sehingga tidak ada penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian setempat kata mereka gak diizinin wak si Carl untuk meneliti si tengkora ini kan nah karena penasaran akhirnya Carl pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri penyelidikan mandiri gitu lah karena dia datang lagi nih ke Otzjenep kan ditemanin sama seorang penerjemah wak karena pertama pendeta tuh orang setempat nah sekarang dia bawa lagi orang yang memang mengerti bahasa sana waktu itu Carl datang ke sana mengaku sebagai seorang jurnalis wak yang akan melakukan dokumentasi kebudayaan penduduk dari suku Asmat nah pada saat sedang melakukan penyelidikan terselubung ini penerjemah yang dia bawa tadi mendengar salah satu penduduk setempat ini sempat mengatakan kepada penduduk yang lain kalau mereka atau para penduduk ini wak tidak boleh membicarakan terbatuk aku tidak boleh membicarakan tentang turis kulit putih yang meninggal di Otzjenep akhirnya si penerjemah ini nyampe kan lah ke si Carl kan tentang apa yang dia denger kan waktu si Carl denger jelas lah dia kaget hah? maksudnya apa nih wak? siapa turis kulit putih yang mereka maksud tuh? nah aku juga kurang tau itu siapa wak tapi yang jelas dia memang itu kulit putih apa kita tanya aja? kita harus tau nih siapa yang mereka maksud sama orang kulit putih ya? aku lah tanya coba singkat cerita mereka pun mendesak lah penduduk suku asmat ini untuk mengakui siapa turis kulit putih yang meninggal di Otzjenep ini dan setelah didesak mereka pun mengakui kalau turis kulit putih itu siapa? betul Michael Rockefeller penduduk setempat bahkan mengatakan kalau sudah menjadi rahasia umum kalau penduduk suku asmat di Otzjenep ini membunuh Michael Rockefeller tapi mereka dilarang menyebarkan berita ini keluar kawasannya Otzjenep wak karena khawatir akan adanya pembalasan dendam dari kelompok kulit putih atau orang-orang Belanda yang dulu mengawasai Papua nah mengetahui hal itu Carl pun langsung mencari tau lagi lebih dalam wak dan barulah diketahui ternyata pada tahun 1957 tepatnya 4 tahun sebelum si Michael ini yang mengunjungi suku asmat di Otzjenep wak di tahun itu terjadi sebuah pembantaian antara suku di desa Otzjenep itu dengan suku yang ada di desa Omadesep namanya perang nih antar suku yang menewaskan puluhan orang nah pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu baru saja mengambil alih kekuasaan di Pulau Papua mereka berupaya untuk menghentikan pembantaian dan juga kerusuhan yang terjadi antar suku ini tapi sayangnya wak pada saat mereka ini sedang berusaha menghentikan kerusuhan itu terjadilah kesalahpahaman antara Belanda sama penduduk desa Otzjenep sehingga pada saat itu Belanda terpaksa melepaskan beberapa tembakan yang mengenai penduduk Otzjenep sampai tewas wak itulah kenapa tadi aku sempat bilang di awal kalau memang kedatangan orang-orang bule itu atau orang-orang kulit putih ke suku Asmat betul-betul mereka anggap macam ancaman gitu karena mereka kira semua bule itu itu Belanda dan mereka datang dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah mencelakai suku mereka nah jadi menurut berita yang tersebar wak pada saat Michael ini sampai ke perbatasan penduduk suku Asmat ini langsung mengenali Michael sebagai penjajah Belanda karena kan Michael bule kulitnya putih pula ya kan dari situlah pakai Michael ini diserang menggunakan tombak gak semua orang kenal si Michael waktu yang pertama kali datang wak nah Michael yang udah diserang menggunakan tombak tuh ya langsung gak berdaya udah disendirian bersimbah darah dia langsung kan dan setelah itu jasad Michael ini pun dimutilasi dan dimakan katanya wak dan menurut rumor yang beredar di Otzjenep wak katanya ya katanya katanya tulang pahanya Michael itu bahkan dijadikan senjata oleh penduduk setempat dan selain itu juga penduduk Otzjenep mengatakan kalau setelah memakan bagian tubuhnya si Michael ini desa mereka malah diserang sama wabah kolera wak yang menyebabkan banyak sekali penduduk desa disana meninggal dunia nah dari situlah penduduk Otzjenep ini meyakini bahwa adanya wabah penyakit kolera itu sebagai hukuman bagi penduduk setempat atas apa yang memang sudah mereka lakukan kepada si Michael tapi dari semua rumor-rumor yang beredar ini memang tidak ada satu pun yang bisa dibuktikan gitu loh wak entah si Michael ini masih hidup entah Michael ini udah meninggal kalau memang dia masih hidup dia tinggal dimana kalau memang dia udah meninggal mana jasadnya kayak gitu jadi masih beredar kali lah rumor-rumor terkait kematiannya nih wak yang ada setelah berpisah sama kawannya itu Michael udah gak ketemu lagi hilang deh sampe sekarang oke wak jadi kisahnya segitu aja tapi ini tapi nih sebelum closing aku mau kasih satu apa ya rumor yang kayak aku menurut aku wah lebih mind blowing lagi konspirasi yang menurut aku wih ini masa iya kayak gitu loh wak kenapa itu rumornya jadi wak ya ceritanya jauh sebelum si Michael ini datang ke tanah Papua keluarga Rockefeller ini punya sebuah museum arkeolog di Yerusalem nah pada suatu hari pegawai-pegawai museumnya ini bilang sama si Michael kalau eh Michael ada loh satu pulau di Papua Indonesia yang memiliki peradaban dan budaya yang luar biasa kali Michael nah hal inilah yang membuat Michael ini rela jauh-jauh dari Amerika datang ke Papua Indonesia untuk berpetualang sekaligus mengeksplor keindahan dari Papua nah terus wak pada saat dia menghabiskan waktu bersama suku asmat disana Michael ini juga mengetahui fakta bahwa tanah Papua ini ternyata sangat kaya akan sumber daya alam ya kan terutama apa? minyak minyak ingat kan kalian kalau Michael ini cicit dari pendiri standard oil perusahaan minyak terbesar di dunia ya kan nah pas si Michael ini balik ke Amerika wak dia cerita lah itu sama keluarganya sama orang tuanya tentang Papua tentang Papua yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa terutama apa? minyak nah dari situlah keluarganya dengan wak minyak nih langsung bertindak keluarganya wak nah dari sinilah mulai teori konspirasi ini menyebar kemana-mana wak ya dimana banyak orang yang meyakini kalau keluarga Rockefeller ini meminta Michael untuk kau baliklah kau ke Papua kau telitilah kekayaan alamnya disana nanti ku tinggal lapor ke kami ya Michael dengar itu pasti ya kan nyajis manget tuh kan wak karena selain dia suka berpetualang dia ini juga bisa macam membuktikan ke keluarganya bahwa aku ini bisa loh berpartisipasi di bisnis milik keluarga Rockefeller ini gak selamanya gitu berpetualang ini cuman buang-buang duit, buang tenaga, buang waktu enggak dong kalian tengok nih dapat juga kan aku bisa berpartisipasi lebih lanjut lagi gitu kan nah tapi wak dibalik itu semua ternyata ada nih niat busuk dari anggota keluarga lain dimana mereka membayar anggota timnya si Michael yang juga ikut berangkat ke Papua yang kedua tuh wak siapa? masih ingat kalian tadi namanya kan? nah anggota tim ini wak katanya dibayar mahal untuk membunuh si Michael dengan tujuan supaya keluarga Rockefeller ini bisa menguasai Papua tanpa adanya campur tangan dari Michael dan menurut orang-orang yang memang meyakini sekali konspirasi ini wak anggota tim Michael ini merekayasa tuh semua kejadian yang mereka teranyut-anyut itu jadi sebenernya sampan tuh gak terbalik wak mereka tuh gak terombang ambing di laut wak eh mereka berdua sampai kok ke ketepian tuh hanya saja sesampainya Michael dan temannya atau anggota timnya itu disana untuk melakukan penelitian lebih dalam anggota timnya ini malah membunuh si Michael dan memotong salah satu kaki Michael sebatas lutut tadi tuh wak agar seakan-akan dia ini tewas karena terkaman binatang buas nah terus sebagian tubuh yang lainnya kemana? nah itu katanya disembunyikan wak di dalam hutan yang memang tidak akan mungkin terjamah oleh manusia nah setelahnya anggota tim ini pun menyempurnakan rencana pembunuhan ini dengan berpula-pula berpula-pula berpura-pura terombang ambing itu di laut nah makanya kok dia terombang ambing kayak gitu aja datang bantuan gitu kan nah dari semua rencana itu Michael pun jadinya meninggal secara mengenaskan sedangkan keluarga Rockefeller ini bisa dengan leluasa menguasai kekayaan sumber daya alam di Papua dan menurut orang-orang yang mempercayai kaya besok konspirasi ini wak ya keluarga Rockefeller ini mendirikan perusahaan yang mengeruk kekayaan sumber daya alam Papua yang saat ini diketahui sebagai PT free ini cuma hanya asumsi-asumsi aja wak yang kebetulan mungkin agak masuk akal sih percaya atau enggak kembali lagi ke pribadi masing-masing wak ya nah jadi itu aja lah kisah tentang hilangnya anak bungsu dari keluarga kaya raya konglomerat deh gak tau lagi aku menyebutin mereka ini apa nih wak ya pokoknya kaya-kaya melintir tir-tir kali lah yaitu Michael Rockefeller secara misterius dan aku juga pengen kali dengar komentar kalian soal cerita ini please, please kalau ada yang tau informasi tambahan nih wak ya seputar hilang nyaman kalau Rockefeller boleh tambahin di kolom komentar di bawah wak ya oke jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk diri dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video wak, bye